Halo, selamat pagi, selamat sore, hari ini kita akan masuk ke, melanjutkan materi kita Hari ini kita akan ada dua materi, yang pertama tentang ensemble methods, metode-metode ensemble dan yang kedua nanti mengenai unsupervised learning dan regularisasi Oke, kita masukin yang pertama adalah ensemble method atau ensemble learning Salah satu teknik ensemble learning yang paling populer mungkin adalah random forest Jadi, random forest adalah teknik ensemble dari decision tree yang diperkenalkan oleh Bremen di tahun 1993 Jadi, sedikit tentang ensemble learning Jadi, kalau kita bicara ensemble learning, artinya kita membangun banyak klasifier dalam suatu waktu untuk klasifikasi Sebelumnya kita sudah belajar berbagai teknik machine learning Dari decision tree, life bias, KNN, ANN, deep learning, CNN, dan lain-lain Biasanya kita memilih salah satu metode machine learning Lalu kita terapkan di data kita Lalu kita optimasi algoritma tersebut Sehingga kita memperoleh model yang paling baik untuk data kita Jadi, biasanya definisi yang paling baik ini adalah metode tersebut cukup kompleks untuk melakukan klasifikasi pada data kita Yang sering menjadi kendala adalah Bagaimana kita menentukan seberapa kompleks suatu metode Karena ketika metodenya terlalu kompleks Maka ada kemungkinan metode tersebut overfitting Jadi, bagaimana untuk menghindari ini? Salah satu teknik untuk menghindari ini adalah dengan menggunakan ensemble learning Konsep ensemble learning pada prinsipnya adalah menggunakan Mahaman bahwa Lebih baik membangun banyak klasifier yang underfitting Dibandingkan membangun satu klasifier yang overfitting Jadi, itu konsep dari ensemble learning Jadi, dengan ensemble learning kita membangun banyak klasifier Yang biasanya kita bikin cenderung dia underfit Jadi, kalau random forest adalah Kita membangun banyak decision tree di sana Jadi, kalau decision tree biasa adalah pohon keputusan biasa Tapi, kalau random forest berarti kita membangun banyak pohon keputusan Ketika membangun klasifikasinya Hal ini juga dilakukan adalah untuk mencegah masalah overfitting tadi Kalau kita hanya membangun satu tree Ada kemungkinan tree yang kita bangun itu overfit terhadap data kita Sehingga data kita, model kita yang dilatih dengan decision tree itu tidak cukup general Jadi, dia jadi delay performanya ketika digunakan di data yang berbeda Dengan data training Jadi, dia hanya seakan-akan melakukan memorisasi dari data trainingnya Sehingga dia tidak mampu melakukan generalisasi Jadi, ketika diuji dengan data yang diluar data training Performanya menjadi buruk Atau ini yang disebut dengan kondisi overfitting tadi Lalu, bagaimana random forest bekerja? Yaitu dengan membangun pohon keputusan yang lebih sederhana Dibanding kalau kita membangun pohon keputusan dengan seluruh data kita Jadi, dia membangun banyak pohon keputusan Tapi yang sederhana-sederhana Nah, bagaimana dia bisa membuat pohon keputusan yang sederhana Yang lebih sederhana dengan membangun dari satu decision tree Adalah dengan cara melakukan sample Dari seluruh data training Dan sample dari features yang digunakan Jadi, misalnya kita akan membangun random forest dengan 100 tree Maka, kita membangun Kita mengambil sample 100 kali Dari seluruh data training secara random Tapi sampelnya Jadi, tidak diambil seluruhnya Lalu, juga dari seluruh Sample data yang kita ambil untuk melatih Satu decision tree Kita sample features-nya Jadi, kita tidak ambil semua datanya Kita tidak ambil semua features-nya Jadi, selama sebanyak 100 kali Kita mengambil sub-sample dari data training Dengan sub-sample dari features-nya Dan dari setiap sub-sample tersebut Kita membangun Masing-masing tree Yang Dari data Sub-sample tadi Sehingga artinya Dari setiap sub-sample data yang kita pilih Kita akan menghasilkan tree yang Pada prinsipnya under-fitting dibandingkan Dengan keseluruhan data Karena dia tidak pernah melihat seluruh datanya Dan dia tidak pernah melihat seluruh features-nya Jadi, itu cara kerja Random forest dalam Membangun tree-nya Jadi, dia membangun Tree berdasarkan sub-sample dari data Dan sub-sample dari features-nya Jadi, kalau dia misalnya punya data Sebanyak R 10 kali 4 Misalnya jadi 10 Maksudnya, ini adalah sub-sample yang diambil Jadi, misalnya kita punya data yang Tertentu Maka Untuk setiap Data training Dari decision tree Kita Mengambil sub-sample dari yang 10 Sample dan 4 features ini Jadi, misalnya data Tree yang pertama Kita mengambil 6 Dari situ Dan hanya mengambil 3 features-nya Demikian juga dari tree yang kedua Kita mengambil 6 dari sampelnya Secara random Lalu, cuma 2 dari features-nya Demikian seterusnya Lalu, setelah Semua tree terbangun Misalnya kita membangun 100 tree atau 10 tree Maka Ketika kita punya data baru Maka Untuk setiap data tadi Tree-nya akan memberikan hasil Klasifikasi Lalu Dari hasil ke 10 tree yang Dia punya Maka dia akan Melakukan voting Dari Hasil keputusannya Jadi, misalnya dari 10 tree itu Misalnya 6 Mengklasifikasikan ke kelas A 4 ke kelas B Maka Dia memutuskan bahwa Kelas A Adalah Yang menjadi kelas Dari data tersebut Ini adalah penerapan Random Forest Di Sikitlearn Jadi, Sikitlearn juga Kita bisa langsung Menggunakan Random Forest Dia ada di Modulnya Ada di Sklearn Dot assemble Jadi, kita bisa import Random Forest Classifier Bagaimana penerapannya sih Sama seperti Classifier yang sudah Kita coba Sebelumnya Jadi, tinggal Kita modelkan Classifier-nya Lalu, kita feed Dengan data kita Lalu, nanti Berikutnya Tinggal kita uji Dengan data latih kita Ini contoh Menghasilkan Sebuah D-Scientry Dengan Data tersebut Dan Ensemble yang dihasilkan Selain Random Forest Ada banyak Metode Ensemble lainnya Jadi Dengan Kesuksesan Random Forest Banyak Metode Serupa Yang pada prinsipnya adalah Kita berusaha melatih Sejumlah besar Classifier Tapi, kita usahakan Classifier yang dilatih itu Lebih Underfit Dibanding Kalau kita menggunakan Seluruh datanya Banyak prinsipnya Ada yang hanya Men-sample Datanya Ada yang Men-sample Featuresnya Ada yang Mengganti Setelah Disample Terus diganti Dengan random Atau ada yang diganti Dengan data yang sama Supaya jumlah datanya Sama Dan seterusnya Jadi, ada banyak Pendekatan yang dipakai Agar Membuat Classifier yang dibangun Itu Lebih sederhana Tapi, kita akan Membangun banyak Classifier Lalu, dari Classifier yang sejumlah besar Tadi Keputusannya diambil Berdasarkan voting Atau weighted average Dari Hasil dari Setiap Classifier yang Dibangun tadi Salah satu Yang menggunakan Tengah In-sample Adalah ada Boost Nah Berbeda dengan Random Forest Dimana Kalau Random Forest Itu Membangun Semua Drinknya Secara paralel Maka Ada Boost Dibangun Berdasarkan Error Yang dihasilkan Oleh Classifier Sebelumnya Jadi Dia Urutannya Seri Jadi Setelah satu Classifier Dibangun Lalu Berdasarkan error Yang dihasilkan Oleh Classifier Tersebut Dibangun Lagi Classifier Yang lain Demikian Seterusnya Sampai Berapa Classifier Mau dibangun Secara seri Perbedaannya Adalah Dengan Classifier Yang biasa Dibangun Satu Adalah Kalau kita Menggunakan Ada Boost Maka Classifier Yang dibangun Dalam Setiap Iterasi Itu Adalah We Classifier Atau Classifier Yang tadi Under V Bisa Discentry Bisa Juga Classifier Yang lain Tapi Yang paling Umum Dipakai Adalah Discentry Untuk Membangun Setiap Treenya Tapi Dia Disusun Secara Seri Jadi Bagaimana Kerja Ada Boost Pertama Pertama Kita Gunakan Discentry Yang biasa Tapi Kita Kalau Di Random Forest Kita Biarkan Treenya Sampai Bisa Belajar Keseluruhan Data Subsample Yang dipilih Kalau Di Ada Boost Kita Tentukan Aja Dia Misalnya Hanya Satu cabang Atau Dua cabang Jadi Kita Berhenti Setelah Satu cabang Atau Kita Berhenti Setelah Dua cabang Lalu Berdasarkan Error Yang dihasilkan Karena Yang dihasilkan Itu adalah Classifier Sederhana Tentu Akan Banyak Error Yang dihasilkan Nah Berdasarkan Error Yang dihasilkan Itu Kita Membangun Classifier Yang Berusaha Meminimalkan Error Yang Dihasilkan Oleh Classifier Pertama Jadi Dia Semacam Pemberian Pokoknya Lebih Besar Diberikan Kepada Classifier Yang kedua Khusus Untuk Error Yang dihasilkan Demikian Seterusnya Dari Classifier Kedua Juga Kita Bangun Hanya Satu Atau Dua Cabang Lalu Error Yang dihasilkan Di Classifier Satu Dan Kedua Dihasilkan Itu Kita Bangun Decision 3 Yang Memberi Bobot Yang Lebih Besar Untuk Error Yang Dihasilkan Tersebut Lalu Dari Pemberian Bobot Yang Lebih Besar Kita Bangun Decision 3 Yang Meminimalkan Error Tersebut Demikian Seterusnya Sampai Kita Membangun Cukup Banyak Classifier Yang kita Injinkan Jumlahnya Di SK Kita Bisa Menggunakan Ada Boost Langsung Dengan Menggunakan Modul Ada Boost Classifier Di SK Learn Gradient Boosting Dari Regression 3 Juga Adalah Contoh Lain Dari Ensemble Learning Di Perkenalkan Fragment Di tahun 1999 Jadi Prinsipnya Sama Mirip Dengan Ada Boost Jadi Prinsipnya Sama Dengan Ada Boost Kecuali Dia tidak Memberi Bobot Lebih Besar Terhadap Error Yang Dihasilkan Seperti Ada Boost Jadi Pada Prinsipnya Dia hanya Berusaha Meminimalkan Error Yang Dihasilkan Dari Classifier Yang Sebelumnya Kalau Di Ada Boost Kita Memberi Bobot Yang Lebih Besar Untuk Error Yang Dihasilkan Di Classifier Sebelumnya Kalau Di Gradient Boosting Kita Tidak Menggunakan Bobot Spesifik Untuk Error Yang Dihasilkan Gradient Boosting Juga Ada Di Sikit Learn Kita Bisa Menggunakannya Dengan Memanggil Sklern Assemble Gradient Boosting Classifier Lalu Lalu Berikutnya Extremely Randomized Tree Diperkenalkan Oleh Gertz Di Tahun 2006 Jadi Pada Pinsip Ini adalah Membangun Tree Yang Bahkan Lebih Underfit Lagi Tapi Kita Mengkompensasi Tree Yang Lebih Lebih Weak Tadi Dengan Jumlah Tree Yang Lebih Besar Jumlahnya Jadi Dia Tidak Hanya Sekedar Melakukan Randomizasi Ketika Pemilihan Features Dan Sample Seperti Random Forest Tapi Juga Seberapa Banyak Tree Seberapa Besar Jadi Kalau Tadi Random Forest Setelah Disapp Sample Datanya Kita Menggunakan Tree Yang Paling Kompleks Untuk Subsample Dari Data Tersebut Nah Kalau Di Extremely Randomized Tree Kita Bahkan Menggunakan Yang Lebih Sederhana Lagi Jadi Kita Tidak Membiarkan Tree Sampai Overfit Untuk Subsample Tapi Juga Secara Random Kita Tentukan Seberapa Dalam Dia Jadi Misalnya Untuk Tree Yang Pertama Hanya Sampai Lima Secara Random Kita Pilih Lima Aja Kedalam Yang Kedua Bisa Jadi Lebih Banyak Tapi Secara Random Ataupun Lebih Pendek Percabangannya Demikian Seterusnya Ini Juga Ada Implementasinya Di Secret Learn Dengan Menggunakan Extratrice Classifier Oke Ini Ada Contoh Komparasi Beberapa Dari Random Forest Extreme Tree Ada Boost Dan Gradient Boosting Jadi Kita Bisa Menggunakan Pipeline Kalau Disikit Lan Jadi Kita Bisa Langsung Meng-compare Antara Metodenya Dengan Prinsip Pipeline Jadi Kita Langsung Menggunakan Classifier Kita Buat Dalam Bentuk List Seperti Ini Jadi Kita Mau Menggunakan Classifier Grand Forest Extratrice Adebus Dan Grand Boosting Lalu Secara Iteratif Setiap Dari Classifier Tadi Kita Gunakan Untuk Nge-feed Di Data Lalu Hasil Dari Setiap Classifier Itu Kita Append Dalam Variable Akurasi Sehingga Nanti Bisa Kita Tinggal Membandingkan Akurasi Di Variable Ini Untuk Melihat Mana Yang Misalnya Paling Bagus Atau Paling Jelek Oke Itu Aja Untuk Yang Random Apa Yang Insable Method Kita Ke Materi Berikutnya Oke Jadi Sebelumnya Kita Sudah Belajar Teknik Ensemble Adalah Salah Satu Teknik Untuk Mencegah Overfitting Dari Classifier Yang Kita Gunakan Metode Lain Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mencegah Overfitting Adalah Dengan Cara Regularisasi Itu Itu Yang Menjadi Materi Kita Hari Ini Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Bersama Bahwa Kalau Kita Membangun Sebuah Classifier Untuk Pattern Recognition Ide Bukan Hanya Sekedar Kita Mencari Akurasi Yang Paling Baik Untuk Data Latih Kita Tapi Kita Pengen Juga Model Yang Dihasilkan Itu Juga Baik Untuk Data Yang Dia Tidak Pernah Lihat Di Data Latih Ini Yang Disebut Dengan Generalisasi Jadi Kita Pengen Metode Itu Tidak Hanya Sekedar Fit Terhadap Data Latih Kita Tapi Juga Dia Cukup Baik Untuk Data Lain Yang Tidak Ada Di Data Latih Kita Hal Ini Karena Setiap Metode Mission Learning Itu Bisa Kita Buat Akurasi Di Data Latih 100% Kalau Kita Biarkan Dia Optimum Sampai Ke Yang Cost Fungsi Yang Paling Rendah Atau 0 Di Data Latih Kita Jadi Hampir Semua Classifier Kita Bisa Latih Kita Optimasi Untuk Menghasilkan Error Training Yang 0 Atau Akurasi Yang 100% Permasalahannya Adalah Kalau Kita Memiliki Classifier Dengan Error Training No Biasanya Error Pada Data Uji Atau Data Yang Tidak Pernah Dia Lihat Di Data Latih Itu Malah Cenderung Jadi Besar Jadi Dia Tidak General Artinya Ini Yang Disebut Dengan Kondisi Yang Overfitting Cross Validation Adalah Salah Satu Teknik Yang Bisa Dipakai Apakah Metode Kita Overfit Atau Tidak Metode Cross Validation Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Mengevaluasi Apakah Suatu Classifier Itu Lebih Baik Atau Tidak Dari Classifier Lain Yang Secara Statistik Bisa Dipertanggung Jawabkan Nilainya Hal ini Karena Ketika Kita Bicara Melatih Classifier Biasanya Ada Proses Random Di Sana Proses Random Dalam Memilih Data Latih Proses Random Dalam Mengelakukan Inisialisasi Akibatnya Adalah Perbedaan Performance Ketika Satu Random Dengan Satu Inisialisasi Random Lainnya Bisa Jadi Tidak Signifikan Atau Perbedaan Performance Yang Dihasilkan Lebih Karena Proses Random Tadi Oleh Karena Itu Kita Bisa Memvalidasi Eksperimen Tersebut Dengan Melakukan Cross Validation Antara Setiap Metode Dengan Cross Validation Juga Kita Bisa Melihat Apakah Data Apakah Metode Yang Kita Hasilkan Itu Tidak Hanya Baik Di Data Latih Saja Tapi Juga Dia Di Data Validasi Dalam Hal ini Data Validasi Adalah Sebagian Data Latih Yang Kita Pilih Untuk Tidak Digunakan Dalam Proses Training Hanya Digunakan Untuk Validasi Saja Jadi Bagaimana Cross Validation Bekerja Misalnya Misalnya Kita Menggunakan Cross Validasi Dengan K Yang Sama Dengan 5 Jadi Kalau K Sama Dengan 5 Berarti Data Kita Dibagi Kedalam 5 Sub Sample Jadi Kalau Kita Punya Data 100 Berarti Setiap Sub Sample Data Itu Punya 20 Data Lalu 4 Per 5 Dari Data Tadi Itu Digunakan Di Proses Training Satu Bagian Dipakai Sebagai Validasi Dan Ini Diulang Sehingga Setiap Bagian Tadi Pernah Satu Kali Menjadi Data Validasi Jadi Dalam hal ini Kita ulang Sebanyak 5 Kali Jadi Setiap Bagian Dalam Setiap Iterasi Satu Bagian Itu Secara Bergilir Dipilih Sebagai Data Validasi Jadi Seperti Gambar Ini Jadi Misalnya Pertama Iterasi Pertama Bagian Ini Yang Dipakai Sebagai Validasi Atau Testing Di Iterasi Kedua Bagian Ini Demikian Seterus Sampai Akhirnya Di Bagian Iterasi Kelima Bagian Ini Yang Digunakan Sebagai Validasi Lalu Error Yang Dihasilkan Itu Dirata-ratakan Untuk Kelima Iterasi Tadi Dan Error Yang Kita Pakai Adalah Error Rata-rata Tadi Lalu Kalau Kita Misalnya Menggunakan Cross Validasi Untuk Meng Compare Kita Meng Compare Error Rata-rata Tadi Untuk Setiap Metode Lalu Kita Bisa Bilang Misalnya Metode A Lebih Baik Karena Error Rata-rata Dari Cross Validasi Misalnya Lebih Rendah Dibanding Metode Lain Jadi Itu Salah Satu Yang Bisa Dipakai Untuk Memvalidasi Apakah Metode Kita Itu Overfitting Atau Tidak Kalau Kita Mau Pake Cross Validasi Di Sikit Lain Itu Bisa Langsung Pake Cross Val Score Jadi Dengan Cross Val Score Ini Classifier Ini Yang Misalnya Kita Pilih Tadi Misalnya Pake Net Bias Atau SVM Atau Random Forest Atau Apapun Itu Akan Displit Kalau Misalnya Kita Menggunakan Cross CV Sama Dengan 10 Berarti Kita Split 10 Kali Untuk Data X Dan Data Y Yang Kita Pake Sehingga Nanti Akan Dihasilkan Misalnya Untuk Volt Pertama Berapa Errornya Volt Kedua Berapa Errornya Volt Ketiga Berapa Errornya Sampai Volt Ke 10 Lalu Error Rata Rata Akan Ditampilkan Kalau Cross Cross Validation Itu Akan Memilih Secara Random Tanpa Melihat Kelasnya Maka Varian Dari Cross Validation Yang disebut Stratified Cross Validation Artinya Dia Ketika Melakukan Split Tadi Dia Mempertimbangkan Distribusi Dari Setiap Kelas Jadi Misalnya Tadi 10 Misalnya 10 Ternyata Sebenarnya Kan Label Dari Data Kita Misalnya 90% Ada Kelas A 10% Kelas B Dengan Cross Validation Biasa Dia Tidak Menjamin Bahwa Dalam Setiap Seper Sepuluh Bagian Itu Juga Merepresentasikan 90% Kelas A 10% Kelas B Bisa Jadi Nanti Ada Satu Volt Yang Misalnya Satu Volt Itu Adalah Sepuluh Persennya Semuanya 100% Adalah Kelas B Sementara Yang Di Kelas Lain Tidak Ada Tidak Ada Kelas B Nah Untuk Mencegah Hal Ini Kita Bisa Menggunakan Stratified Cross Validation Dengan Stratified Cross Validation Dia Akan Menjamin Bahwa Setiap Split Tadi Akan Berisi Distribusi Yang Tadi Juga Berisi 90% Kelas A Dan 10% Kelas B Jadi Dia Tetap Akan Menjaga Perbandingan Distribusi Di Kelas Yang Sesungguhnya Di Sekit Learn Kita Bisa Menggunakan Stratified Cross Validation Dengan Menggunakan Stratified K-Volt Yang Ada Di Sklm. Model Selection Jadi Tinggal Kita Langsung Menggunakan Stratified K-Volt Seperti Tadi Yang Sebelumnya Cross Validation Bedanya Adalah Sekarang Dia Menjamin Bahwa Setiap Volt Yang Dihasilkan Itu Adalah Balance Bukan Balance Akan Sama Representasinya Dengan Kelas Yang Sebelum Displit Yang Ketiga Adalah Live One Out Cross Validation Biasanya Sebenarnya Ini Yang Paling Ideal Untuk Dilakukan Jadi Dengan Live One Out Cross Validation Karena Sebenarnya Kalau Kita Bagi Sebanyak Hanya K-Kali Artinya Sebenarnya Kita Tidak Menggunakan Seluruh Datanya Di Proses Training Akibatnya Adalah Sebenarnya Model Yang Dihasilkan Itu Somehow Underfitting Dibandingkan Kalau Dia Punya Seluruh Datanya Jadi Dengan Live One Out Ini Dia Hanya Menggunakan Satu Data Misalnya Kalau Kita Punya 100 Maka Hanya Satu Data Sebagai Data Validasi 99 Dipakai Data Training Tapi Akibatnya Kita Mengulang Sebanyak 100 Kali Karena Setiap Datanya Akan Digilir Untuk Menjadi Data Validasi Tentu Kekurangannya Jelas Bahwa Disini Artinya Komputasinya Jauh Lebih Besar Kalau Datanya Sejuta Berarti Dia Akan Diulang Sebanyak Satu Juta Kali Tentu Kalau Ini Bisa Jadi Sangat Besar Komputasinya Jadi Biasanya Ini Hanya Kita Pakai Kalau Kondisinya Data Kita Tidak Terlalu Besar Akibatnya Kalau Memang Data Kita Tidak Terlalu Besar Efeknya Bisa Sangat Sensitif Ini Sering Menjadi Permasalahan Di Machine Learning Kalau Data Kita Kecil Kecenderungan Atau Kemungkinan Kita Menjadi Overfitting Itu Jadi Lebih Besar Itu Kekurangan Kalau Kita Punya Data Sedikit Jadi Untuk Melihat Apakah Memang Kita Sudah Underfitting Atau Sudah Overfitting Bisa Menggunakan Live One Out Cross Validation Karena Kalau Datanya Tidak Besar Komputasinya Tentu Tidak Terlalu Besar Juga Di Secret Learn Kita Bisa Menggunakan Live One Out Juga Di Scalendor Modul Selection Dengan Modul Live One Out Cara Kerjanya Sama Seperti Tadi Cross Validation Yang lain Jadi Tinggal Kita Tentukan Berapa Berarti Ini Kita Harus Tahu Dulu Lang Datanya Baru Kita Gunakan Itu Sebagai Di Cross Validation Ada Kondisi Dimana Kadang Data Yang Kita Hasilkan Itu Berasal Dari Source Yang Berbeda Beda Jadi Kita Pengen Melakukan Pengujian Generalisasi Terhadap Perbedaan Untuk Setiap Source Yang Dihasilkan Misalnya Kalau Kita Mengambil Data Tidak Dalam Satu Waktu Misalnya Kita Mengambil Data Dalam Kondisi Yang Perbedaan Kondisi Lingkungan Itu Bisa Menyebabkan Perbedaan Datanya Misalnya Kita Mengambil Gambar Data Citra Pada Sesi Pertama Pengambilan Gambar Itu Dilakukan Pada Pagi Hari Lalu Pada Sesi Berikutnya Kita Ngambil Gambar Dilakukan Pada Siang Hari Lalu Pada Sesi Yang Lain Kita Ngambil Pada Sore Hari Atau Mungkin Ada Sesi Yang Kita Mengambil Pada Malam Hari Akibatnya Tentu Ada Perbedaan Pencahayaan Di Gambarnya Dan Ini Tentu Mengakibatkan Variasi Datanya Juga Berbeda Kita Pengen Tentu Kada Kasus Tertentu Kita Pengen Misalnya Menguji Generalisasinya Pada Setiap Kondisi Tadi Jadi Kita Untuk Itu Kita Menggunakan Karena Misalnya Tadi Kita Ngambil Sesinya Ada Lima Kali Berarti Misalnya Kita Pengen Kita Melakukan Pengujian Generalisasi Untuk Setiap Sesi Dan Ini Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan Algoritma Live One Group Out Jadi Kita Menggunakan Mencari Seberapa General Metode Kita Untuk Setiap Sesi Sesi Ini Bisa Juga Bukan Berarti Hanya Sekedar Perbedaan Environment Bisa Bisa Juga Perbedaan Alat Jadi Misalnya Ada Satu Alat Yang Kita Mengambil Dengan Kamera HP Ada Satu Sesi Kita Mengambil Dengan Kamera DSLR Ada Sesi Lain Kita Mengambil Dengan Handicam Ini Juga Menghasilkan Perbedaan Sesi Dan Tentu Kita Pengen Melihat Seberapa General Data Kita Misalnya Untuk Kalau Kita Mengambil Dengan Kamera Lain Misalnya Atau Dengan Misalnya Dengan Hand Pocket Kamera Apakah Cukup General Jadi Kita Bisa Melakukan Pengujian Ini Dengan Menggunakan Metode Leave One Group Out Selain Akurasi Ada Beberapa Metrik Yang Biasa Dipakai Untuk Mengukur Performance Perlu Diingat Tidak Selalu Akurasi Merepresentasikan Apakah Suatu Metode Lebih Baik Dari Metode Lain Ada Di mana Kondisi Di mana Akurasi Mungkin Bukan Metrik Yang Paling Baik Jadi Ada Beberapa Metrik Yang Bisa Dipakai Selain Akurasi Bisa ROC Region Of Convergence AUC Area Of Area Undercurve Recall Precision Dan Evans Score Adalah Beberapa Contoh Lain Yang Bisa Digunakan Untuk Mengukur Performance Dual Classifier Jadi Perlu Diingat Terutama Misalnya Nanti Kalau Kalian Menggunakan Data Yang Tidak Balance Class Maka Ada Kemungkinan Akurasi Menjadi Tidak Yang Paling Baik Dipakai Untuk Mengukur Performance Dari Suatu Metode Classifier Perlu Dipertimbangkan Untuk Memakai Metric Lain Itu Juga Bisa Dipakai Dengan Sikit Lain Sikit Lain Kita Bisa Mengukur Performance Lain Di Sikit Lain Adanya Di Matrix Jadi Matrix Itu bisa Macem-macem Bisa Akurasi AUC Recall Precision Dan F1 F2 Dan Lain Lain Jadi Seperti yang Kita Lihat Sendiri Misalnya Di Contoh Ini Matrix Matriknya Itu bisa Berbeda Misalnya Akurasinya Segini AUC Berbeda Jadi Tentu Ini Punya Arti Sendiri Tergantung Kondisi Classifier Apa yang Kita Bangun Kondisi Datanya Dan Lain Lain Itu Yang Perlu Dipertimbangkan Jadi Tidak ada Matrik Yang Paling Baik Juga Sama Seperti Metode Classifier Tidak Ada Yang Paling Baik Untuk Semua Hal Metrik Juga Begitu Tidak Ada Metrik Yang Paling Baik Untuk Semua Permasalahan Jadi Misalnya Kalau kita Menggunakan Cross Validation Untuk Meng Compare Beberapa Metode Tentu Kita Bisa Langsung Menggunakan Dengan Pipeline Seperti Ini Jadi Biar Cepat Jadi Misalnya Kita Menggunakan Berbagai Metode Logistic Recreation LDA SVM Reno Forest Neuron Network Jadi Kita Bisa Menggunakan Pipeline Seperti Ini Lalu Kita Uji Masing Masing Classifier Itu Dengan Looping Seperti Ini Nanti Kita Bisa Lihat Mana Yang Menghasilkan Akurasi Yang Lebih Besar Dari Cross Validation Misalnya Menggunakan Cross Validation Jadi Dengan Demikian Yang Dihasilkan Ini Adalah Error Rata-rata Dengan Cross Validation Jadi Dengan Demikian Kita Bisa Bilang Misalnya Oh Untuk Ini Logistic Recreation Yang Bisa Dianggap Secara Statistik Sudah Valid Nah Tentu Permasalahan Yang Lain Bagaimana Memilih K Kalau Kita Pake Cross Validation Berapa Nilai K Yang Paling Baik Tidak Ada Formulasi Yang Spesifik Sebenarnya Jadi Kalau Ditanya Bagaimana K Yang Paling Baik Apakah 5 Apakah 10 Tidak Ada Formulasi Yang Yang Paling Baik Sebenarnya Tapi Biasanya Semakin Banyak Data Kita Maka Akan Lebih Baik Semakin Banyak K Jadi Secara Rule Secara Generic Rule Kalau Data Kita Sedikit Ya Eh Maaf Ya Sebenarnya Karena Kalau Data Sedikit Lebih Banyak Pakai Reef One Of Cross Validation Sebenarnya Kalau Cuma Sedikit Tapi Ada Kondisi Tertentu Dimana Kalau Datanya Sudah Banyak Banget Jadi Kejenungan Juga Kita Pakai K Yang Lebih Banyak Karena Itu Bisa Melihat Seberapa Banyak Varian Yang Dihasilkan Dari Classifier Kita Sehingga Kita Tahu Mana Yang Paling Konsisten Menghasilkan Akurasi Data Kita Sedikit Hitungannya Ratusan Tentu Yang Paling Baik Dicoba Adalah Live One Out Cross Validation Kalau Data Kita Banyak Standarnya Biasanya Kita Pakai Sepuluh Jadi Sepuluh Yang Dipakai Kalau Data Kita Ribuan Tapi Kalau Kita Datanya Lebih Besar Ada Baiknya Kita Pakai K Yang Lebih Banyak Tetapi Kalau Metode Kita Juga Komputasinya Besar Tentu Kita Tidak Pengen K Terlalu Besar Juga Jadi Setiap Satu Literasi Tentu Komputasinya Akan Sangat Besar Jadi Bisa Jadi Ini Yang Harus Dilihat Jadi Kalau Misalnya Metodenya Sederhana Tidak Perlu Komputasi Banyak Tapi Datanya Kita Banyak Maka Mungkin Kita Pilih K Yang Lebih Banyak Kalau Data Kita Banyak Tapi Metode Kita Komputasinya Besar Untuk Satu Iterasi Maka Mungkin Kita Lebih Baik Pilih K Yang Sedikit Karena Masalah Resource Jadi Ya Itu Secara Umum Ini Ada Grafik Studi K Yang Dipakai Dengan Seberapa Besar Variance Yang Dihasilkan Oleh Variasi K Tadi Ini Terlihat Bahwa Semakin Besarkanya Variasi Dihasilkan Dari Performasenya Itu Akan Semakin Besar Ini Sebenarnya Baik Bukan Baik Dalam Ini Yang Pengen Kita Cari Tau Seberapa Banyak Variance Yang Dihasilkan Dari Hasil Eksperimen Kita Tadi Artinya Kalau Variance Besar Ada Kemungkinan Metode Kita Jadi Bagus Banget Di Satu Volt Tapi Jadi Jelek Banget Di Volt Yang Lain Metode Itu Sebenarnya Ada Kemungkinan Di Overfit Karena Bisa Jadi Bagus Banget Bisa Jadi Jelek Banget Tentunya Dengan K yang Lebih Besar Kita Bisa Mendeteksi Kemungkinan Di Overfit Itu Yang Ditunjukkan Dari Grafik Ini Jadi Memang Semakin Kalau Kita Punya Resource Komputasi Sebakin Banyak K Semakin Baik Cuman Tentu Ada Keterbatasan Komputasi Yang Harus Dpertimbangkan Dalam Memilih K Yang Paling Baik Oke Ini Tadi Yang Permasalahan Overfitting Apa Itu Sebenarnya Overfitting Overfitting Itu Dimana Kondisi Metode Yang Kita Gunakan Itu Terlalu Kompleks Untuk Data Kita Akibatnya Karena Terlalu Kompleks Walau Kelihatannya Dia Metodenya Baik Di Data Training Seperti Misalnya Kondisi Ini Tetapi Ini Bisa Mengakibatkan Dia Jadi Jelek Di Data Testing Misalnya Ini Data Yang Real Original Jadi Kalau Kita Pake Metode Yang Kompleks Dia Bisa Lihat Kita Lihat Bisa Fit Banget Ke Data Training Tapi Efeknya Tentu Kalau Data Testing Tentu Sebenarnya Kan Distribusinya Di Sekitaran Ini Jadi Misalnya Kalau Di Kondisi Inilah Kita Terus Ada Data Yang Disini Kemungkinan Misalnya Data Training Data Testing Seperti Ini Mungkin Range Di Sini Error Yang Dihasilkan Kalau Ada Titik Data Testing Disini Tentu Error Jadi Besar Bukan Atau Kalau Ada Data Testing Disini Tentu Error Jadi Besar Jadi Tentu Ini Yang Kita Tidak Bagus Kita Punya Metode Yang Lebih Simple Lebih Tidak Kompleks Tapi Dia Konsisten Jadi Kalau Walaupun Dia Tetap Besar Cukup Besar Error Di Data Training Tapi Perbedaan Error Di Data Training Dan Perbedaan Error Di Data Testing Itu Tidak Besar Gap Dan Ini Yang Kita Pengen Jadi Metode Yang Gap Antara Error Di Training Dan Error Di Data Testing Itu Yang Paling Minimum Bagaimana Mencegah Ini Sebenarnya Kan Anda Kita Kan Tau Sebenarnya Seberapa Kompleks Yang Paling Baik Karena Kalau Terlalu Sederhana Juga Dia Akan Under Fitting Tapi Terlalu Kompleks Jadi Over Fitting Bagaimana Mencegah Kalau Kita Misalnya Mencegah Metode Yang Kita Gunakan Itu Kompleks Tapi Dia Tetap Bisa Mencegah Over Fitting Yaitu Dengan Cara Regularisasi Jadi Regularisasi Ini Pada Perinsinya Sebenarnya Adalah Metode Yang Digunakan Untuk Mencegah Metode Kompleks Untuk Menjadi Overfitting Bagaimana caranya Jadi Dia pemberian Penalty Jadi Kalau kita Dalam Optimasi Algoritma Machine Learning Kan kita Pada prinsipnya Pengen Meminimalkan Cost Function Kita Kita Pengen Dia Dikasih Penalty Untuk Setiap Error Tadi Jadi Artinya Bobot Yang Dihasilkan Itu Tidak Hanya Sekedar Meminimalkan Error Tapi Sesuai Dengan Berapa Besar Penalty Sehingga Nanti Bobot Yang Dihasilkan Di Optimasi Itu Akan Menjadi Lebih Kecil Dari Yang Seharusnya Karena Dia Harus Mempertimbangkan Penalty Jadi Misalnya Tadi Kita Pakai Linear Regresi Jadi Kalau Linear Regresi Itu Persamanya Jadi Kita Mencari Relasi Antara Y W Transpose X N Dimana W Ini Yang Kita Pengen Optimasi X Ini Adalah Features Kita Kita Pengen Meminimalkan Itu Sehingga Kita Dapat Solusinya Seperti Ini Kalau Kita Pakai Linear Regresi Nah Kalau Kita Pengen Menggunakan Regularisasi Maka Selain Kita Harus Meminimalkan Ini Maka Kita Juga Memberi Dia Penalty Lambda W 3 Transpose W Jadi Kita Memperoleh Solusinya Optimasi Menjadi Seperti Ini Jadi Ada Komponen Ini Di Dalam Dan Komponen Ini Di Dalam Ini Mengakibatkan Bahwa Bobot Yang Dihasilkan Ini Tidak Hanya Meminimumkan Ini Tapi Dia Menjadi Lebih Kecil Karena Adanya Penalty Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Pakai Regularisasi Di Sikit Lone Itu Kita Bisa Pakai Dengan Ridge Misalnya Kalau Ridge Itu Berarti Dia Orde 2 Pemberian Penalty Ini Orde 2 W Kewadrat Kan W Transports T Selain Ridge Ada Juga Yang Disebut Lasso Lasso Sama Prinsipnya Jadi Kita Beri Penalty Tapi Kalau Di Ridge Dia Orde 2 Kalau Di Lasso Dia Orde 1 Jadi Kita Memberi Nilai Absolut Jadi Kalau Kita Pakai Modul Lasso Di Lasso Setiap Classified Line Juga Bisa Kita Kasih Penalty Jadi Kalau Misalnya Kita Di Logistic Regression Kita Bisa Kasih Penalty Bisa Berupa Ridge Juga Bisa Berupa Lasso Jadi Kalau Ini Di Logistic Regression Kalau Ini Di SVM Itu Tadi Tentang Regularisasi Jadi Dengan Regularisasi Biasanya Kita Bisa Menghasilkan Walaupun Misalnya Kita Pake Model Kompleks Metode Itu Tetap Menghasilkan Metode Yang Tidak Overfit Menariknya L1 Regularisasi Atau Lasso Regularisasi Itu Memperkenalkan Bobot Yang Banyak Nolnya Atau Yang disebut Dengan Kondisi Sparse Jadi Kita Bisa Melihat Penerapan L1 Regularisasi Itu Adalah Semacam Feature Selection Memilih Mana Feature Yang Penting Karena Feature Yang Lain Itu Dikalikan Dengan Nol Akibatnya Dia Tidak Perlu Kita Pakai Jadi Bisa Diabaikan Jadi Karena Bentuk Fungsi L1 Itu Adalah Fungsi Linear Karena Orde 1 Maka Dia Akan Menciptakan Ages Yang Seperti Ini Berbeda Dengan Kalau Kita Menggunakan L2 L2 Itu Akan Membuat Fungsi Kuadrat Maka Dia Akan Cenderung Membuat Koordinat Seperti Ini Akibatnya Adalah Ketika Kita Menggunakan L1 Dia Pada 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 Prinsip Kalau Misalnya Ini Adalah Solusi Dari Classifier Maka Dia Akan Bersinggungan Dengan Fungsi Penaltinya Artinya Kalau Misalnya Kita Pakai L1 Artinya Dia Kondisi Dimana Pada Features Di Dimensi Tertentu Dia Akan Bernilai Tertentu Pada Features Lain Dia Akan Bernilai 0 Karena Ini Titik 0 Y1 Kan Misalnya Karena X Dia 0 Kalau Dia Bersinggungan Di Sini Sama Berarti Dia Adalah Titik Di Dimensi Yang Bernilai Di Dimensi Lain Dia Akan Bernilai 0 Berbeda Dengan Kalau Kita Menggunakan L2 Tentu Kalau L2 Bersinggungan Misalnya Jadi Nilainya Tentu Lebih Kecil Dibandingkan Ini Tapi Dia Tetap Bernilai Kecil Untuk Semua Dimensi Dari Bobotnya Jadi Itu Salah Satu Kelebihan Menggunakan L1 Regularisasi Ini Adalah Contoh Penerapan L1 Jadi Kita Bisa Skip Bagaimana Membandingkan L1 Dan L2 Dengan Regularisasi Ini Adalah Hasilnya Jadi Sama Kayak L1 Tadi Salah Salah Satu Teknik Mencegah Overfitting Atau Mengurangi Komputasi Juga Bisa Ada Dengan Feature Selection Jadi Feature Selection Ini Metode Yang Digunakan Untuk Memilih Features Mana Yang Kita Anggap Penting Mana Yang Tidak Penting Nanti Di Unsupervised Learning Juga Ada Feature Reduction Tujuannya Sama Mengurangi Dimensi Dari Features Perbedaannya Adalah Kalau Feature Selection Itu Teknik Supervised Learning Jadi Dia akan Selalu Melihat Class Labelnya Dalam Menentukan Mana Features Yang Penting Mana Yang Enggak Kalau Feature Reduction Dia tidak Perlu Melihat Class Labelnya Jadi Dia Berdasarkan Karakteristik Datanya Kayak PCA Dia melihat Variance Dari Datanya Untuk Menentukan Mana Dimensi Yang Paling Penting Kalau Feature Selection Dia akan Melihat Seberapa Besar Perubahan Akurasi Yang Dihasilkan Kalau Suatu Features Ada Atau Tidak Jadi Ada Beberapa Teknik Pendekatan Untuk Feature Selection Ada Yang Berbasis Variance Mirip Dengan PCA Tapi Dia Teknik Supervised Jadi Dia Berdasarkan Perbedaan Variance Semana Menghasilkan Variance Yang Besar Atau Enggak Akurasinya Lalu Berbasis Statistik Jadi Menggunakan Metode Statistical Test Untuk Mengecek Seberapa Dependency Dari Satu Feature Seringat Feature Selain Atau Seberapa Dependency Antara Features Dengan Label Yang Sering Dipakir G Square Untuk Ini Dan Yang Terakhir Ada Berbasis Recursive Jadi Recursive Ini Secara Iteratif Satu Atau Lebih Features Itu Diambil Dan Dicek Ke Performance Seberapa Besar Efeknya Terhadap Perubahan Performance Dan Berdasarkan Ini Dia Akan Memilih Mana Features Yang Paling Penting Jadi Itu Beberapa Pendekatan Untuk Feature Selection Ada Juga Dengan LDA Linear Discrimination Analysis Yang Biasanya Dipakai Di Image Atau Di Text Untuk Feature Selection Dan Juga Bisa Dipakai Dengan Secret Inilah Contoh Penerapan Perbandingan Antara Menggunakan L1 Dan L2 Oke Jadi Bisa Langsung Baca Bagaimana Penerapan Metodenya Dengan Menggunakan Python Seperti Contoh Yang Ada Disini Oke Kalau Feature Selection Itu Memilih Kalau Feature Ranking Itu Untuk Meranking Dari Yang Dianggap Paling Penting Sampai Yang Dianggap Tidak Penting Atau Yang Tidak Paling Tidak Penting Kita Bisa Tetap Menggunakan Seluruh Feature Tapi Juga Kita Bisa Memberi Bobot Yang Besar Kepada Feature Yang Kita Anggap Nomor Satu Misalnya Jadi Tidak Hanya Sekedar Memberi Rank Tidak Hanya Sekedar Memilih Feature Tapi Kalau Di Feature Rank Kita Memberi Pemobotan Yang Lebih Besar Untuk Features Yang Kita Anggap Penting Sementara Memberi Bobotan Yang Lebih Kecil Untuk Features Yang Kita Anggap Tidak Penting Oke Berikutnya Adalah Bagaimana Kalau Kita Pengen Cari Tahu Mana Parameter Yang Paling Baik Jadi Misalnya Kalau Kita Pakai SVM Kenal Mana Yang Paling Baik Atau Regularisasi Berapa Regularisasi Yang Paling Baik Atau Kalau Kita Pakai RBF Varian Semana Yang Paling Baik Dipakai Jadi Kita Bisa Ada Banyak Varian Yang Bisa Dicoba Ada Beberapa Teknik Yang Bisa Dipakai Untuk Secara Iteratif Nanti Python Atau SQL Yang Akan Mencari Tahu Mana Kombinasi Parameter Yang Terbaik Yang Pertama Grid Search Jadi Kalau Grid Search Ini Dia Akan Melakukan Permutasi Untuk setiap Parameter Yang Mau Diuji Jadi Misalnya Kita Mau Menguji Tiga Tiga Kernel Kita Mau Menguji Sepuluh Regularisasi Maka Maka Menguji Tiga Kali Sepuluh Tari Jadi Dia Melakukan Iterasi Sebanyak Tiga Puluh Kali Untuk Setiap Kombinasi Kernel Dan Misalnya Kalau Kita hanya pakai Dua Itu yang Mau kita Cari tahu Kernel Dan Regularisasi Misalnya Jadi Dia Akan Menguji Semua Permutasi Yang Memungkinkan Dari Setiap Kombinasi Parameter Tari Itu yang Pakai Grid Tentu Ini yang Paling Membutuhkan Komputasi Karena Kalau Ini Nanti Diulang Sepuluh Kali Berarti Kalau Kita Punya Tiga Kernel Kali Sepuluh Kombinasi Regularisasi Udah Tiga Puluh Kali K Misalnya Sepuluh Maka Udah Jadi Tiga Ratus Kali Diulang Karena Dia Akan Menguji Semua Itu Grid Jadi Dia Menguji Semua Kombinasi Secara Konsisten Lalu Yang Kedua Darah Random Search Jadi Kalau Random Search Kita Kalau Di Grid Kita Fixkan Mau Kita Apa Kernelnya Berapa Nilai Yang Mau Di Uji Jadi Itu Yang Kita Dia Akan Tes Satu Satu Nah Di Random Search Dia Akan Menguji Range Jadi Misalnya Kalau Di Random Search Itu Jadi Kita Hanya Kasih Misalnya Kita Pakai Kernel Tiga Terus Kalau Kita Menguji Regularisasi Misalnya Nilainya Kalau tadi Kan Kita Kasih Misalnya Nilainya Sepuluh Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Sepuluh Misalnya Kalau Di Grid Misalnya Kita Kasih Aja Random Satu 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 Sepuluh Jadi Nilai Range Satu Sampai Sepuluh Kernel Ada Tiga Lalu Kita Bilang Kita Mau Iterasi Misalnya Hanya Lima Kali Jadi Kita Langsung Nah Dari Sini Dia Akan Memilih Lima Kombinasi Kernel Dan Regularisasi Misalnya Secara Random Lalu Diuji Hanya Sebanyak Lima Kali Yang Kita Bilang Tadi Jadi Dia Tidak Menguji Semua Kombinasi Dia Hanya Menguji Sebanyak N Kali Yang Kita Assign Berapa Banyak Yang Dia Akan Pilih Parameter Tersebut Secara Random Yang Ketiga Adalah Optimized Grid Search Jadi Optimized Grid Search Ini Kombinasi Antara Random Sama Grid Jadi Selain Juga Dia Tapi Sekarang Range Dia Tidak Memilih Setiap Nilai Tapi Kayak Ada Grid Jadi Ada Range Yang Lebih Kecil Jadi Misalnya Tadi Kita Kasih 1-10 Maka Dia Akan Membuat Range 1-3 3-5 Jadi Kayak Grid Masing-masing Lalu Berdasarkan Itu Dia Pilih Secara Random Di Range Itu Secara Uniform Kombinasi Parameternya Itu Yang Optimized Grid Search Lalu Ada Yang Reactive Search Reactive Search Itu Menggunakan Hasil Dari Iterasi Sebelumnya Untuk Memilih Kombinasi Parameter Di Iterasi Selanjutnya Jadi Misalnya Di Iterasi Sebelumnya Misalnya Dia menguji Linear Sama RPF Kernelnya Diuji pada C sama Dengan 1 Misalnya C sama Dengan 1 Ternyata Dia dapat RPF Yang lebih Baik Misalnya Dari Linear Maka Di Iterasi Berikutnya Dia tidak Pakai Lagi Yang Linear Dia hanya Pakai Yang RBF Untuk Pasangan Parameter Berikutnya Jadi Dia Berdasarkan Hasil Sebelumnya Misalnya Ada yang Lebih Baik Dia Langsung Memilih Salah Satu Dari Parameter Itu Untuk Untuk Digunakan Untuk Iterasi Berikutnya Jadi Berdasarkan Reaktifnya Jadi Dilihat Hasil Yang Sebelumnya Berdasarkan Itu Asumsinya Berarti Oh Ini Sudah Pasti Lebih Jelek Jadi Dia Pilih Sala Satu Untuk Dipakai Di Iterasi Berikutnya Itu Beberapa Teknik Yang Bisa Dipakai Misalnya Kita Belum Tahu Parameter Yang Paling Baik Jadi Kita Kasih Semacam Berapa Pilihan Kandidat Parameter Yang Bisa Diuji Sehingga Nanti Dia Bisa Menghasilkan Mana Kombinasi Yang Paling Baik Nanti Jadi Hasilnya Itu Dia Bilang Yang Paling Baik Itu Adalah Kernel Ini Dengan Misalnya Regularisasi Segini Jadi Itu Yang Bisa Kita Pilih Untuk Misalnya Dipakai Di Model Final Ini Contoh Penerapan Di Sikit Untuk Grid Untuk Yang Lain Sama Aja Jadi Kita Bisa Langsung Import Di Sikit Dengan Random Search Jadi Grid Search Random Search Dan Lain Lain Kita Kalian Juga Bisa Pakai Untuk Berbagai Metode Lain Jadi Ada Beberapa Metode Juga Yang Bisa Dipakai Untuk Mencari Parameter Terutama Misalnya Kalau Metode Kita Kompleks Jadi Teknik-teknik Yang Advanced Tentu Mungkin Lebih Baik Karena Mempertimbangkan Masalah Kompleksitas Kompustasi Dan Lain Lain Walaupun Ya Sebenarnya Kita Pengen Mengoptimasi Hyperparameter Tapi Kadang Kita Bukan Mengoptimasi Hyperparameter Tapi Parameternya Dari Hyperparameter Tadi Jadi Kita Mengoptimasi Hyperparameter Jadi Package Yang Bisa Dipakai Untuk Mengoptimasi Parameter Adalah Hyperrock Dan Juga Ada Spermin Itu Ada Beberapa Contoh Yang Bisa Dipakai Untuk Menggunakan Metode Yang Lebih Advanced Untuk Mencari Hyperparameter Terbaik Dari Model Yang Kita Gunakan Oke Itu Mungkin Mater Untuk Minggu Ini Sampai Ketemu Minggu Depan